selamat menikmati penjelasan matun al-ajurumiyah yang mana sekarang kita membahas mengenai isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima apa? kasrah kenapa kita bahas karena pembahasan sekarang berkaitan masalah isim yang dijer dengan fathah isim yang dijer dengan apa? fathah, jadi isim itu ada yang dijer tanda jernya dengan apa? fathah, terjadi hanya pada isimuladhi layang syarif isimuladhi layang syarif isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima apa? kasrah, mafum abdullah ini perhatian baik-baik ini jangan sampai ada yang gagal faham, ini penting sekali ini kita lihat nah sekarang al-ismuladhi layang syarif terbagi menjadi dua ada isimuladhi layang syarif yang fihi illatul wahidah dia cuma memiliki satu sebab kalau ditanya kenapa sebabnya kalau tidak tanwin menyebutkannya cuma satu saja ada juga yang fihi illatan farayyatan yaitu isim yang isimuladhi layang syarif isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah tadi ada yang memiliki dua sebab sebabnya kenapa? karena ini dan ini kalau cuma sebabnya kenapa? karena ini belum cukup karena dua sebab yang ini satu sebab cukup atau menyebutkan satu sebab satu sebab cukup tidak perlu bersama yang lainnya yang kita bahas warakalafikum yang satu sebab terlebih dahulu nah kita lihat pertama si wahmuntahal jumur arti si wahmuntahal jumur itu adalah bentuk terakhir daripada jama' setelah itu tidak bisa di jama' lagi jadi sumia si wahmuntahal jumur karena dia sudah mencapai tingkatan jama' dari sisi mana? dari sisi isim tersebut tidak bisa di jama' lagi untuk yang kesekian kali paling terakhir kalbun anjing bukan? jama'nya kilabun kilabun masih bisa di jama' aklubun aklubun masih bisa di jama' yaitu apa? akalibu akalibu nah apapun akalibu ini ini ikuti timbangan apa? mafa'ilu nah ini tidak bisa di jama' lagi namanya si wahmuntahal jumur masjidun jama'nya apa? masjidun bisa tidak antum jama' lagi setelah masjidun? tidak bisa berarti si wahmuntahal jumur bentuk terakhir daripada jama' mengartikannya begitu si wahmuntahal jumur itu bentuk terakhir daripada jama' bihaytu anahu la yujma' nam jam'at taksir maratan uhra tidak bisa di jama'at taksir lagi untuk yang berikutnya paling terakhir sudah mentok nah untuk menghafal biar mudah si wahmuntahal jumur itu memiliki dua timbangan memiliki berapa? dua timbangan timbangan yang pertama adalah mafa'ilu masajidu mafa'ilu sama tidak? ar-muhammad sama mafa'ilu masajidu timbangan kedua adalah mafa'ilu jadi kalau antum tidak menghafal itunya hafal timbangannya mafa'ilu sama mafa'ilu contohnya dananiru mafa'ilu sama tidak? sama na' barakallahu fikum kemudian contoh yang berikutnya nawafidu nawafidu kalau ditanya orang kenapa tidak tanwin? karena si wahmuntahal jumur berapa sebab berarti? satu jangan antum karena alamiyah karena wasmiyah gagal paham karena satu sebabnya si wahmuntahal jumur ngertikannya gitu jawabnya gitu kenapa kok nawafidu masajidu madharisu dananiru tidak tanwin kita katakan si wahmuntahal jumur timbangannya apa? baru sebutkan timbangannya mafa'ilu kalau masajidu dananiru berarti mafa'ilu dua timbangan itu diafal jadi ingat-ingat kita sekarang membahas yang apa? membahas isim yang tidak boleh ditanwin tapi hanya memiliki berapa sebab? satu sebab yaitu pertama si wahmuntahal jumur aku tidak perlu panjang lebar ditanya orang nah saya gitu kenapa tidak tanwin? karena si wahmuntahal jumur timbangannya apa? mafa'ilu selesai sudah selesai panjang lebar selesai tapi dihafal dihafal kalau tidak hafal belum selesai yang kedua insya Allah clear ya yang pertama tadi apa? si wahmuntahal jumur bentuk terakhir daripada jama' kenapa dikatakan si wahmuntahal jumur dikatakan bentuk terakhir daripada jama' karena dia sudah mencapai puncak jama' puncak itu berarti sudah puncaknya sudah dari sisi dia tidak dijama' lagi setelahnya dengan jama' taksir tidak bisa lagi kalau kalbun bufrat tidak? jama'nya apa? kilabun masih bisa dijama' lagi tidak? aklubun masih bicara lagi tidak? masih aklubu aklubu ini aklubu mafa'ilu namanya apa? abdulillah si wahmuntahal jumur tidak usah panjang lebar si wahmuntahal jumur itu namanya bentuk terakhir daripada jama' itu dihafal ya dihafal jadi nanti kalau ditanya cuma jawabnya satu tak kenapa tidak tanuin si wahmuntahal jumur illatul wahidah satu sebab yang kedua yang kedua alif taknis al-maksurah alif taknis al-maksurah ini ini yang kedua ya ini maksudnya alif taknis yang bengkok suhro kubro kocelah ada alifnya yang itu? ada alifnya bengkok atau tidak? bengkok nah suhro kubro itu termasuk isim yang tidak boleh tanuin paham ya? nah terus bagaimana nanti kalau misalkan zahabtu ila suhro zahabtu ila suhro suhro ismun majrurun bi'ilah wa'alamatu jarihi fathah muqaddarah ya fathah muqaddarah na'am barakallafikum alal alif mana aminduhuri apa? he? tak addur ya enggak? seperti isim maksur cuma ini alim maksurah paham ya? kalau yang sana kan tanda jarnya kasrah kalau ini tanda jarnya apa? fathah muqaddarah fathah yang sembunyikan jadi seakan-akan ada fathah disini kalau masalah jenur paham ya? nah jadi timbangan-timbangan nanti na'am barakallafikum perlu antum apa? na'am ketahui dan perlu antum telusuri na'am nanti akan rinciannya ini belum salah setelah benarnya cuman ini globalnya dulu paham sya'ala ya? suhro termasuk memnu'min as-saraf atau tidak suhro termasuk isim yang dilarang tanuin atau enggak? iya apa sebabnya? alif ta'nif maksurah satu ta'udah sebabnya kenapa? alif ta'nif maksurah suhro kubro kotla paham maksudnya? timbangannya timbangannya fu'la fa'la fuhla fa'la timbangannya itu yang ketiga alif ta'udus al-mamdudah alif ta'udus al-mamdudah ini na'am barakallafikum yaitu alif yang dibentangkan nah sekarang aku melihat bayda'u sawda'u samra'u khadra'u zarqa'u safra'u alifnya berdiri enggak itu? berdiri enggak alifnya? berdiri enggak alifnya? berdiri enggak? berdiri enggak? alif memdudah berdiri enggak alifnya? ayawana'am barakallafikum cuma untuk syarat-syaratnya ini tentunya kami jelaskan globalnya saja syaratnya hamzahnya ini hamzah ini hendaknya terletak setelah apa? na'am barakallafikum na'am jawabannya hendaknya alif tersebut alifnya ini alif memdudahnya ini terletak setelah tiga huruf atau lebih aku melihat semuanya alifnya terletak setelah berapa huruf itu? setelah berapa huruf? tiga huruf berarti menunjukkan kalau setelah dua huruf bagaimana ustaz? berarti tanwin binaun alif atau bukan ini? setelah berapa huruf? dua huruf tanwin gak usah bingung-bingung ma'un ada alif enggak ini? berdiri enggak alifnya? setelah berapa huruf? berarti tanwin selesai kan? selesai cuma dihafal itu loh maksudnya nah sebenarnya mudah sebenarnya cuma perlu direnungi kembali gitu ya mudah enggak Abdullah? insyaallah insyaallah mudah nih diulang-ulang terus timbangannya untuk ini ada tiga timbangan fa'la'u fu'ala'u af'ila'u timbangannya ada tiga fa'la'u fu'ala'u af'ila'u nanti insyaallah ta'ala kalau misalkan belum sempat menyelesaikan atau bisa baca-baca sendiri di artikel yang sudah kami tumpunkan disini nanti semuanya inilah lengkap sudah maaf ya cuma kalau enggak bisa nyebutkan semuanya antum baca-baca sendiri di kitab ini nah sudah aku kumpulkan disini tinggal penjabarannya nanti tanya per individu nah yang jelas timbangannya ada tiga fa'la'u fu'ala'u af'ila'u fa'la'u bay'za'u sawda'u samra'u biar Al-Tum enggak bingung lagi semua nama warna-warna yang itu mu'annas mu'annas atau enggak nih kalau itu mudakar kembali ke sini nanti abiyadu asfaru azra'u bay'za'u putih sawda'u hitam samra'u coklat khadra'u hijau zarka'u biru safra'u kuning paham belum kalau antum ngomong khadra'un paham enggak berarti enggak faham gagal faham asfaru faham enggak orangnya enggak faham jadi perlu diperhatikan baik-baik enam zahabtu ilama sajidin faham enggak orangnya enggak faham zahabtu ilama sajidah nah syahidnya ini belum tak kasih huruf jer ini teman syahidnya isim-isim yang tidak boleh ditanwin mahum syallah enak jadi kalau tanya orang kenapa baidok apa sebabnya alif ta'nif mamdudah itu caranya alif ta'nif al-mamdudah caranya gitu paham ya satu tok enggak perlu alamiat wasliah ya enggak usah mikir ke situ ini pembahasan lain lagi nanti paham ya itu nanti yang dua sebab kalau dua sebab atau menyebutkan satu tok gagal faham contohnya ngambil satu dulu ya usama tuh usama tuh kenapa kau enggak tanwin karena dia alamiah diam-diam setelah itu enggak cukup alamiah ma'at ta'nif ucapan ini dua alamiah satu ta'nif dua dua sebab yang dua sebab disebutkan dua sebab yang satu sebab disebutkan satu sebab antum disana keliru masa itu kenapa kalau enggak tanwin al-alamiah ma'at si kuah mutal jumuh katanya wah dia gabung dia gagal faham yang satu disebutkan satu sebabnya yang dua disebutkan dua yang ini insya Allah udah clear udah faham insya Allah yang serah globalnya ya ini yang memiliki apa yang memiliki satu sebab cuma tiga saja kalau udah faham kita langsung masukin yang berikutnya yaitu yang dia miliki dua sebab yang dua sebab ini pun kembali ke lafad ada yang kembali ke makna yang kembali ke lafad ima ta'nif lafadnya mu'annas atau adil perubahan atau masin fi'il ikusi timbangan fi'il atau ziyadah alif benun tambahan alif benun di akhirannya tarqib mazzi atau dua isim jadikan satu nama namanya seperti hadro mawt itu saja hadro dan mawtun namanya jadikan satu hadro mawt hadro mawtu nama tempat kan hadro mawt di yaman sana al ujmah nama orang ajam nah ini kembali ke lafad yang kembali ke makna pun dua alamiyah wasiyah nama sama sifat makna bukan nama nama wasiyah sifat sifat juga maknawi nama juga maknawi zaidun anda melihat zaidun kelihatan gak namanya yang anda melihat jadzaidun anda melihat itu orangnya atau namanya orangnya kalau nama itu maknawi ya gak jadz muhammadun yang anda melihat muhammad namanya muhammad itu atau orangnya orangnya namanya maknawi iya gak nama gak lihatan iya gak nah wasiyah itu sifat yang alamiyah ini perhatian baik-baik yang alamiyah yang nama ini tidak bisa berdiri sendiri dia harus bersama enam disini enam satu dua tiga empat lima enam harus jadi alamiyah gak bisa berdiri sendiri harus bersama enam perkara ini satu al-alamiyah ma'at-ta'nif nahmu usamatu zainabu ditanya nanti usamah itu memnu'mir sartia atau tidak ya dia dilarang ditanuin atau enggak na'am dilarang kenapa sebabnya sebutkan dua alamiyah ma'at-ta'nif ada kabaran belum kenapa usamah gak tanuin ewa harus dua disebutkan kalau cuman kenapa usamah gak tanuin karena taknis gagal faham karena alamiyah gagal faham sebutkan dua-duanya alamiyah ma'at-ta'nif mahum ewa zainabu nahm zainabu kenapa zainab datang lain alamiyah ma'at-ta'nif nanti anak akan sebutkan juga bagiannya mengenai taknis itu ada dua nanti ada tiga taknis ada tiga taknis lafdi lafdi wa ma'nawi taknis ma'nawi nanti akan ada pembahasan tersendiri kemudian taknis sendiri itu terbagi menjadi dua lagi taknis bil alif wa taknis berharil alif itu nanti pembagian akan kami lewati juga yang sekarang paling fokuskan yang dua sebab sebutkan berapa yang dua sebab sebutkan dua sebab yang satu sebab satu juga ini penting sekali nih karena seringnya ada jumpa itu orang gagal paham disini biasanya ya nah contohnya aja yang kedua sekarang yang adil ini umar kenapa umar kau gak tahu kan alamiyah masih kurang gak kurang al alamiyah ma'al adil al alamiyah ma'al adil al adil itu masih bertaling bertaling dari timbangan aslinya umar itu aslinya amirun zuhal zahilun umarun boleh gak umarun zuhalun boleh gak gak boleh karena sudah bertaling dari timbangan asli fa'ilun menjadi fu'alu amirun timbangannya apa abdullah amirun fa'ilun kalau sudah berubah menjadi fu'alu gak boleh tanwin amirun umarun zahilun zuhalun mahum seperti itu jadi perlu diperhatikan baik-baik kalau ditanya orang disalahkan zuhal tanwin gak zuhal kenapa sebabnya awa al alamiyah ma'al adil sebutkan dua-duanya alamiyah satu al adil dua al adil itu berpaling dari timbangan asli apa ya nah barakallah fiikum nah seperti itu mahursallah ya nah jadi dia apa berpaling dari timbangan yang aslinya jadi aslinya amirun umarun zahilun zuhalun mahum yang kedua yang ketiga waznul fi'li alamiyah ma'a waznil fi'li nama bersama dengan timbangan fi'il setimbang dengan timbangan fi'il nahmu ahmadu 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 tanwin gak gak tanwin kenapa alamiyah ma'a waznil fi'li apa timbangannya af'alu ahmadu af'alu umum ada orang namanya nah barakallah fi'kum akna' namanya akna' akwa' 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 ma'am ya nah masmuqayahi ismi akwa' ini akwa'u timbangan apa af'alu berat ya akwa'u ma'am ya gitu ya nah intinya kalau timbangan timbangan fi'il tersebut gak boleh tanwin atau timbangan yang lain juga banyak nah masmuqayahi ismi kutil kutil itu maksudnya ini tulisannya kutilu kutilu nah ini ini kutilah aslinya setimbang dan timbangan fi'il fu'il l'fempil mugayib si'il ini kutil ya kutilu ro'etu kutilah martobi kutilah kalau seandainya ada setimbang dan fi'il itu maksudnya ya nah ini sekarang berikutnya ya zidu ya zidu ini timbangannya apa ya fa'ilu setimbang gak berarti setimbang berarti nanti kalau ada orang namanya ya zid nah itu nanti itu gak usah bingung timbangannya apa ya fa'ilu aslinya seperti ini ya fa'ilu ya nanti gak bingung aslinya aslinya ya zidu ya fa'ilu cuman kenapa kok bisa berubah perhatikan tragedi tragedi yang terjadi disini yaitu apa na'am barakallahu fikum perebutan antara harokat ini harokat yang ada jadinya harokat yang ada zay zay ini dikenal huruf sahih ya dikenal dengan huruf apa illah sekarang kalau dilihat dari keberhakan berhak mana yang mendapatkan harokat huruf sahih atau huruf illah huruf yang sahih oleh karena itu binakor pindahkan harokatnya disini jadi apa maksudnya ya zidu ini pembahasan ini pembahasan dalam syaraf cuman ada keterkaitan dengan nahmu jadi kalau tanya orang ya zidu tanwin gak gak tanwin memnuh lus harfi apa sebabnya alamiyah ma'awazan fi'il dua jadi jangan satu ya kalau dua dua harus harus atau harus wajib wajib ini hukumnya gak boleh gak sunnah lagi ini wajib hukumnya maksudnya bagaimana harus dua karena orang biar paham dan tahu gitu loh ya nahmu yang keempat ziyadatul alif bennun tambahan alif dan nun nahmu salmanu usmanu imranu di akhirnya ada alif bennun gak isa ayo yang disini nanti biar aku gak bingung ada tiga timbangan apa tiga timbangan tersebut fa'lanu fa'lanu fu'lanu fi'lanu tiga fa'lan fu'lan fi'lanu fa'lanu salmanu fu'lanu usmanu fi'lanu imranu tepat atau gak tepat nah sekarang ada pertanyaan abdullah abdullah salmanu mamnu'minat tanwin atau gak dilarang ditarin gak sebabnya kenapa awa ingat-ingat ala alamiyah ma'azjiadat alif bennun kalau antum untuk menghafal timbangannya fa'fi'fu' fa'lanu fi'lanu fu'lanu selesai sudah nah yang kelima alujumah alujumah itu nama ajam bukan nama Arab paham ya bukan nama orang Arab ya nama orang ajam nahmu ismailu ibrahimu ko'idahnya sudah kita lawati jami' asma'il anbiya a'jamiyatun illa arba'ah semua nama para nabi itu ajam namanya ajam kecuali empat muhammadun salihun hudun shu'ibun empat ini oleh karena itu ditanwin gak ini tanwin muhammadun salihun hudun shu'ibun tanwin kan ewah kalau ko'idah untuk yang ini ko'idah yang mamnu'an saraf ini jami' asma'il anbiya memnu'itun minat tanwin illa sitah semua nama para nabi tidak boleh ditanwin kecuali enam enam itu terkumpul dalam ucapan apa sun shamlahu sun shamlahu na'am barangallahu fikum tadi tinggal nafal yang sun shamlahu ini ada sun syamlahu jagalah persatuannya artinya sun shamlahu satnya nunnya sinnya mimnya lamnya haknya sat salihun tapi enggak aku sama tanwin nunnya muham tanwin sinnya su'ibun tanwin kemudian mimnya muhammadun tanwin lamnya lutun tanwin haknya lutun tanwin ya enggak nah itu dah caranya menghafalnya gitu caranya semua nama para nabi adalah apa memnu' meneserfi tidak boleh ditanwin kecuali enam sun shamlahu sun shamlahu tinggal nafal sun shamlahu sun jagalah shamlahu persatuannya mudah kan mudah enggak mudah enggak mudah atau enggak ya enggak mudah enggak ada yang sulit dihafal berikutnya atau masih kita ulangi dulu pertanyaannya untuk antum ismailu ditanwin enggak sebabnya kenapa alamiyah ma'al ujumah alamiyah ma'al ujumah dua yang terakhir untuk yang alamiyah ini at-tarqib al-mazji at-tarqib masji itu ja'lul ismaili san wahidan menjadikan dua isim dua kata menjadi apa satu isim alamiyah maksudnya bagaimana barangkala fiikum kalau ungkapan yang lainnya ja'lul kalimatain kalimatun wahidah menjadikan dua kata menjadi satu kata dua kata contohnya ini hadro sama hadrun mautun hadrun hadir ya mautun kematian jadikan satu nama hadromaut salah satu salah satu wilayah di yaman hadromaut satu tempat atau berapa tempat satu hadromaut tidak boleh hadromaut tidak boleh haram tidak boleh tanwin hadromaut hadromaut sebabnya apa al-alamiyah ma'atarqib masji mahum soalnya ini abdrahman kemudian ba'la bakka ba'la bakku hadha ba'la bakku ra'aytu ba'la bakka zahabtu ila ba'la bakka ba'la bakka itu nama tempat dari kata ba'lun dan bakkun dari kata apa ba'lun sama bakkun jadikan satu ba'la bakku ba'l itu pemiliknya ba'l itu berhala bak itu pemiliknya ba'lun itu artinya sonam berhala bakkun itu pemilik berhala tersebut ya enggak atadu'una ba'lan watadaruna ahsanal khalikin ya enggak itu kan lafadnya atadu'una ba'lan sonaman jadi ba'lun itu artinya sonam sehingga ba'la bakka ba'la bakku ini enggak boleh tahanan ya jadi kata apa tadi ba'lun dan bakkun ba'lun itu berhala bakkun pemiliknya jadikan satu ba'la bakku nama tempat mahum soalnya ayawana'am barakallahu fikum kemudian yang terakhir perhatikan baik-baik yang kembali ke makna alwaswiah sifat ini pun apa tidak bisa berdiri sendiri tapi dia hanya dengan tiga saja apa tiga itu alwaswiah ma'al adl Timbangannya dua Bilangan satu sampai sepuluh Timbangannya apa? Yang kedua Mudah kan? Mudah Cuman bedanya kalau disini artinya itu tikrar Maknanya terulang Jadi kalau Uhadu satu-satu Maslah dua-dua Maslah suh tiga-tiga Kalau salah satu berapa? Tiga Kalau Maslah suh tiga-tiga Marba'u empat-empat Masya Allah Itu bedanya Jadi timbangannya dua ya Sekarang Uhadu Kenapa gak tanulin? Alwaswiah ma'al adl Dua Alwaswiah ma'al adl Yang kedua Waznul fi'li Timbangan fi'il Timbangan apa disini? Af'anu Seringnya yang digunakan adalah warna-warna untuk mudhakar Abiyadu Aswadu Asfaru Asmaru Kemudian abab azraku Itu ya Warna-warna untuk mudhakar itu gak boleh tanulin Ja'arajulun Asfarun Gagal faham Ja'arajulun asfaru Gagal faham Yang bener Ja'arajulun asfaru Mahfum insyaAllah Paham insyaAllah ya Alwaswiah ma'al Waznul fi'li Yang ketiga Alwaswiah ma'azdiyadah al-benun Sifat Tapi dia apa? Nah barakallahu fikum bersamaan tambahan al-benun Ini timbangan cuma satu tok Fa'lanu Gagal fuhlan wala fi'lan Berbeda dengan alamiah tadi Alamiah ma'azdiyadah al-benun Berapa timbangan? Tiga Fa' Fi' Fu' Fa'lanu Fi'lanu Fu'lanu Tapi kalau cuma Alwaswiah ma'azdiyadah al-benun Satu tok Fa' Apa? Fa'lanu Kalau yang untuk alamiah ma'azdiyadah al-benun Ada berapa tadi? Tiga apa itu? Fa' Fi' Fu' Mudah dihafal kan? Coba antum Coba Fa' Fi' Fu' Coba Tiga Itu untuk menghafalkan lebih mudah Fa'lanu Fi'lanu Fu'lanu Mahfum? Kalau untuk yang masyarakat satu tok Fa' Fa'lanu Fa'lanu Kenapa kau satu tok Ustaz? Kalau Fa'lanu bagaimana? Kalau Fa'lanu Tanwil Ja'arajulun Uryanun 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 Kalau tidak ada Sudah selesai Jadi Coba Ini kesimpulannya Antum faham atau tidak? Yang sudah Sudah faham Tinggal antum Nanti fahami baik-baik Warahkollah Fikm Nah Kalau kesimpulannya Nanti rinciannya masih ada lagi Nanti akan kami tambahkan Pada pertemuan yang akan datang Mengenai rincian-rincian Timbangan-timbangan tersebut Nah Warahkollah Kalau aku nanti Allah mudahkan Kita baca ini dulu Untuk selingan nanti Biar tambah faham Nah Warahkollah Fikm Kita baca Kalau sudah selesai Pembahasan Atau yang sudah kami jelaskan Pada pertemuan yang akan datang Sudah selesai pembahasan Ismul Adil Yang sore Kita kuatir lagi Membaca ini Tidak masalah ya Kita baca ini Karena memang InsyaAllah Sampai untuk pelajaran Al-Fiah Al-Malik pun Tidak terlepas dari Yang sudah dikumpulkan Disini InsyaAllah Karena apa? Karena ini Yang paling ringkas Sudah Alhamdulillah Rabbil Alamain